Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kreasi HD Channel Dan bagaimana kabarnya teman-teman Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan tentunya tanpa kurang satu apapun Baik teman-teman Di video kali ini Saya akan berbagi tips atau trik Tentang bagaimana cara kita Mentranslate suatu dokumen Atau beberapa kata-kata atau kalimat yang ingin kita translate Tanpa menggunakan Google Translate Oke Simak terus videonya teman-teman Baik teman-teman Disini saya akan coba untuk membuka satu dokumen ya teman-teman Oke teman-teman bisa lihat Oke saya akan coba buka satu dokumen Ini dalam bentuk word teman-teman Oke Nah teman-teman bisa lihat Ini isinya Masih berbahasa Indonesia teman-teman Sekali lagi ini isinya berbahasa Indonesia Dan disini saya ingin berbagi dua metode Yang pertama itu adalah Translate Selection Dan kemudian yang kedua itu adalah Translate Dokumen Nah teman-teman bisa masuk di bagian review ya teman-teman Dan pilih Translate Kemudian disini ada dua pilihan Kita akan coba untuk langkah pertama teman-teman Oke Cara pertama ini seperti ini ya Translate Selection ini Teman-teman bisa melakukan blocking terhadap kalimat Atau kata-kata yang ingin kita translate ya teman-teman Kemudian teman-teman pilih di Translate Kemudian pilih Translate Selection teman-teman Dan teman-teman bisa lihat di sebelah kanan Oke Teman-teman bisa atur bahasanya Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya teman-teman Dan setelah teman-teman selesai mengaturnya Maka teman-teman silahkan pilih Insert teman-teman Nah Ternyata setelah saya klik disini Tidak bisa teman-teman Jadi Kayaknya ini butuh Maksudnya itu adalah Dia butuh akses internet teman-teman Untuk bisa Oke Jadi kita harus Menghidupkan internet terlebih dahulu ya teman-teman Seperti ini Oke Nah Kemudian saya akan coba hubungkan internetnya Seperti ini Oke Saya akan konekkan Ya teman-teman Oke Setelah itu kita ulangi cara yang tadi Bahwa kita coba untuk blocking Setelah itu kita pilih Translate Kemudian Translate Selection teman-teman Nah teman-teman Lihat di sebelah Kanan teman-teman Dia Sedang loading nih teman-teman Ya Teman-teman bisa lihat Yang di sebelah kanan Oke Nah setelah itu Kemudian silahkan Teman-teman lakukan Insert seperti yang tadi Nah ini Nah dia udah masuk ya teman-teman Udah ada yang versi Bahasa Inggrisnya Di bawahnya Ya Oke Dan Kalau teman-teman ingin memasukkannya Kedalam text Maka teman-teman Bisa menekan Insert ya teman-teman Oke Seperti ini Oke Saya akan coba tekan Nah Dia akan berubah menjadi bahasa Inggris Teman-teman bisa lihat Di bagian dokumen ya Yang kata pengantar Nah ini udah berubah menjadi bahasa Inggris Teman-teman Nah Tidak hanya itu teman-teman Jadi teman-teman bisa setting Teman-teman mau menggunakan bahasa yang lain misalnya Bahasa Mandarin Bahasa Cina Dan sebagainya Teman-teman bisa pilih sesuka hatinya Dan ini bisa langsung diinset dan bergabung Langsung dengan dokumennya Oke Untuk cara yang kedua Yaitu translate dokumen teman-teman Ya Nah translate dokumen ini Ini maksudnya itu adalah Kita akan melakukan translate secara menyeluruh Ya Terhadap semua isi yang ada di dalam dokumen tersebut Teman-teman Oke Caranya sama Seperti yang tadi teman-teman Pilih translate Kemudian Pilih translate dokumen Dan teman-teman bisa tunggu atau lihat di sebelah kanan Nah ini Dia udah selesai loading Ya Dan langsung dia Dokumennya Atau semua isi dari dokumen itu Dia sudah berubah menjadi bahasa Inggris Teman-teman Ya Jadi Sangat gampang dan mudah caranya Teman-teman Ya Hanya saja sekali lagi Ini membutuhkan koneksi internet Teman-teman Kalau tidak ada koneksi internet Maka dia tidak akan bisa Oke Jadi Trik dan tips ini Saya bagikan Untuk teman-teman Semoga Bermanfaat tentunya Dan bisa membantu teman-teman Di dalam mengerjakan Tugas-tugas ya Jadi Sangat sederhana Langkah-langkahnya Ya Dan kemudian teman-teman Kalau mau save itu bisa langsung save Ya Kalau tidak mau save juga Atau kalau teman-teman tidak butuh juga ya Bisa di cancel Ini hanya Saya berbagi tips sama trik Oke Sekian dari kreasi HD channel Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa